Yang pertama kita harus tahu bahwa yang namanya cek SPF itu kita gak bisa melakukan secara personal Karena memang sudah ada uji standarnya Nah yang dilakukan pada video ini jujur menurut saya tidak valid Kenapa tidak valid? Satu dilakukan uji secara personal Yang kedua kita harus tahu bahwa setiap kulit itu punya bermacam-macam tipe Apalagi nanti saya bakal buat video bahwa ternyata setiap body type seseorang Itu dia memiliki efek yang berbeda-beda terhadap setiap sunscreennya Nah pada video ini kita gak bisa Sedangkan ketika kita melakukan proses pengujian di lab Itu ada namanya pola in vitro dan in vivo In vitro artinya di lab, in vivo adalah langsung kepada kulitnya langsung Itu gak bisa, cuma pada satu orang kita langsung mengklaim Dia harus menggunakan berbagai macam sampel Dengan berbagai macam tipe, usia, tipe kulit Baru kita bisa memutuskan sebuah kesimpulan, sebuah SPF tersebut Jadi kesimpulannya adalah Hal yang dilakukan secara personal tanpa uji kualitas seperti ini Saran saya ini tidak valid Ketika kita memang curiga ini SPFnya memang gak valid Kita harus melakukan proses pengujian lab Tapi jujur, mahal pakai banget Itu kemarin saya baru ngobrol sama orang yang dipabrik langsung Berapa sih sekali SPF? Jujur Itu cukup lumayan, hampir sekitar puluhan juta Jadi saran saya ketika memang teman-teman ragu Ketika mau pakai ini kayaknya SPFnya berapa? Lihat aja Di bawahnya biasanya mereka udah bisa mengklaim nih Ini SPFnya berapa Karena ketika kita melakukan pengujian itu gak bisa dilakukan cuma satu persatu Biasanya satu batch, satu jenis itu nanti langsung Sehingga ketika kita melakukan proses pengujian itu gak akan terlalu mahal Seperti itu So, buat teman-teman Jadi ketika ada sebuah review atau sebuah apa Jangan langsung percaya Teman-teman harus melakukan proses pengujian juga Harus di cross-check benar atau enggak Jurnal udah paling benar Terus yang kedua Cara pengetesan uji lab itu udah paling benar Oke, salam saya Dr. Matt Semoga teman-teman yang nonton video ini bisa tambah pintar Tambah kritis Tapi juga kita gak langsung ngejudge Karena ingat Ada brand orang itu punya banyak orang-orang di belakangnya Yang dia itu punya mata pencarian Kalau bagi saya pribadi Kita sebagai influencer ataupun sebagai dokter atau siapapun itu Yang mereview bijaklah Ketika melakukan sesuatu Kita harus melakukan proses pengujian dengan benar Kita harus mengkaji jurnal dengan tepat Kita harus benar-benar menguji Benar gak sih? Jangan-jangan saya hanya asum sih Nge-check yang sudah dilakukan proses validifikasi dan validasi Jangan personal Thank you Thank you